Pendekar Lembah Naga, Jilita 69 Pangeran Cheng Hon Hou merasa gelisah juga ketika melihat perkembangan yang terjadi di kota Raja semenjak peristiwa lenyapnya surat rahasia dari Raja Sabutai kepadanya itu. Yang paling merisaukan hatinya adalah berita mengenai gerakan pasukan-pasukan yang kabarnya diatur sendiri oleh Pangeran Hang Cih. Pasukan-pasukan yang kuat kabarnya dikerahkan ke perbatasan utara untuk berjaga-jaga di sepanjang tembok besar. Walaupun tidak dijelaskan untuk menghadapi siapa, kecuali penjagaan yang memang selalu diadakan meskipun tidak seketat sekarang, akan tetapi tentu saja Cheng Hon Hou sudah dapat menduga bahwa pasukan itu memang khusus dipersiapkan untuk menghadapi pasukan Raja Sabutai, ayahnya di utara. Selain itu, juga di selatan Pangeran Hang Cih mengerahkan pasukan untuk mengadakan pembersihan terhadap perkumpulan-perkumpulan yang bersikap anti-pemerintah, terutama sekali perkumpulan Pek Lian Kau dibasmi oleh pasukan itu. Padahal, akhir-akhir ini, Pek Lian Kau mulai menyatakan diri akan membantu gerakan Cheng Hon Hou apabila sewaktu-waktu Pangeran ini hendak menumbangkan kekuasaan Kaisar. Bukan itu saja, bahkan ada belasan orang pembesar di kota Raja sendiri yang diam-diam anti-Kaisar dan memang merupakan sahabat-sahabat baik Cheng Hon Hou ditangkapi dan dimasukkan tahanan. Tentu saja Hon Hou merasa benar bahwa semua itu merupakan langkah-langkah yang diambil Kaisar untuk menentangnya. Dan ini tidak lain tentu hasil dari pengkhianatan San Eng yang sudah mencuri surat rahasia itu. Suasana menjadi terasa panas sekali bagi kaki Pangeran Peranakan Mongol ini. Dia maklum bahwa lambat laun Kaisar tentu tidak akan merasa sungkan lagi untuk menyuruh orang menangkapnya. Mengertilah Cheng Hon Hou bahwa dia harus bertindak cepat. Dia pun segera mengutus anak buahnya yang setia untuk mempercepat dilaksanakannya pertemuan besar di dunia Kang Hou untuk memilih apa yang dinamakan Beng Cu, pemimpin rakyat, dan memilih pula jago nomor satu yang pantas menjadi Beng Cu. Dia mengundang semua tokoh Kang Hou serta partai-partai persilatan besar untuk datang mengunjungi pemilihan Beng Cu seluruh Tiongkok itu, dan tempat pemilihan itu ditentukan di daerah bebas. Agar jangan dilarang pemerintah, demikian penjelasannya. Dan tempat itu adalah lembah naga di utara, di luar tembok besar. Ketika dia mendengar bahwa sucinya, Kim Hang Li Uniyo, dan Subonya, Hek Hiat Moli, juga sudah kembali dari selatan karena mereka tidak perlu lagi mengejar-ngejar keluarga Chin Ling Pai yang sudah memperoleh kebebasan dari Kaisar itu, juga mendengar betapa sucinya menawan Bicu dan mempergunakan darah itu sebagai umpan untuk memancing Sin Leong ke utara, hatinya menjadi besar dan girang sekali. Bawa dia ke utara, ke lembah naga, suci, katanya kepada wanita itu. Perlakukan dia baik-baik sebagai tamu. Aku mengharapkan untuk dapat menggunakan tenaga Sin Leong yang amat kita butuhkan itu. Kita harus dapat menyenangkan hatinya. Kim Hang Li Uniyo bersama Hek Hiat Moli lalu kembali ke utara membawa Bicu sebagai tawanan yang diperlakukan dengan sangat hormat dan baik. Bicu tidak menderita badan, bahkan dia dibawa ke utara dalam sebuah kereta. Para pasukan penjaga tentu saja tidak ada yang berani mengganggu Kim Hang Li Uniyo yang dulu pernah dikenal sebagai wanita gagah penyelamat Kaisar itu. Akan tetapi sudah tentu saja Bicu menderita batin yang hebat, seringkali menangis dan mengamuk ingin kembali kepada Sin Leong. Kim Hang Li Uniyo terpaksa menghiburnya dan mengatakan bahwa sudah pasti Sin Leong akan menyusul ke lembah naga, karena Sin Leong merupakan adik angkat pangeran Cheng Hon Hou yang sekarang membutuhkan bantuan adik angkatnya itu. Dan selagi Cheng Hon Hou sendiri bersiap-siap untuk meninggalkan kota raja, muncullah Chiausi. Tentu saja Seng pangeran merasa girang bukan main. Suami istri yang telah disahkan oleh kudil ini saling berpelukan dengan penuh rindu. Akan tetapi Chiausi segera mendengar akan keadaan pangeran yang dianggap sebagai suaminya itu, maka dia pun merasa prihatin sekali. Kaisar sudah dihasut oleh pangeran Hang Cih demikian pangeran Cheng Hon Hou berkata, Aku semakin dibenci saja oleh kaisar. Dan bagaimana dengan perjalananmu ke selatan, Sinyoy? Mereka bercakap-cakap sambil berpelukan di atas pembaringan, melepaskan kerinduan hati mereka sebagai pengantin baru. Aku tak berhasil menemukan ibuku dan keluarga ibuku, pangeran. Akan tetapi ada berita baik yang kudengar di sepanjang jalan bahwa mereka telah dibebaskan oleh kaisar. Ahaha, masa engkau tidak mengerti? Sinyoy. Bukan kaisar yang membebaskan, melainkan akulah yang mengirim berita itu ke seluruh pembesar, dengan memakai nama kaisar. Apabila hal ini sampai diketahui oleh kaisar, tentu aku akan ditangkap sebab dituduh sebagai pembantu pemerontak. Ah Chiausi terkejut sekali dan memeluk suaminya. Jangan kankah khawatir, Sinyoy, istriku, kekasihku. Aku tidak akan mudah ditangkap begitu saja. Sungguh senang sekali aku melihat engkau datang, Sinyoy, sebab memang aku pun sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kota raja. Engkau, engkau mau pergi ke manakah, pangeran? Pulang ke utara, ke kerajaan orang tuaku, dan aku akan melanjutkan rencanaku semula. Aku akan mengadakan pertemuan kaum Kang Ou yang terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Semua tokoh Kang Ou berikut partai-partai persilatan terbesarku undang untuk mengadakan pertemuan, untuk memilih Beng Cu dan memilih jagoan nomor satu di dunia. Dan aku akan menghimpun mereka itu agar membantuku untuk menghadapi kaisar. Tapi, tapi itu pemberontakan, pangeran Chiausi berkata kaget. Cheng Hon Hou merangkul dan cepat menutup mulut yang hendak memprotes itu dengan ciuman-ciuman mesra sehingga sejenak Chiausi tenggelam ke dalam kemesraan yang memabukan. Beberapa lamanya mereka tidak bicara, hanya tenggelam dalam dekapan mereka. Akhirnya, setelah dengan terengah-engah mereka melepaskan ciuman, pangeran itu berbisik dekat telinga Chiausi. Engkau adalah istriku, bukan? Chiausi mengangguk sambil memejamkan matanya. Dan engkau tentu akan membelaku sampai bagaimanapun juga, bukan? Dengan taruhannya waku. Istriku sayang, kalau melawan kekejaman kaisar lalim bukan pemberontakan namanya. Melainkan perjuangan. Ingatlah betapa keluargamu sendiri pernah menjadi korban kaisar lalim, keluarga gagah perkasa yang berjiwa pahlawan dituduh pemberontak dan menjadi orang-orang buruan yang direndahkan sekali. Apakah melawan kaisar lalim semacam itu disebut pemberontakan? Apakah usaha untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman ke laliman itu bukan merupakan tugas orang-orang yang menjunjung kegagahan seperti kita pula? Pandai sekali Ceng Hon Hou memujuk sambil merayu dan sambil bermain cinta, menumpahkan segala kemesraan dalam bermain cinta kepada Chiausi sehingga akhirnya wanita ini kehilangan kesadaran sama sekali, dan tunduk kepada suaminya yang dicintanya. Pada keesokan harinya, pangeran Ceng Hon Hou yang hendak meneliti keadaan itu dengan berani pergi menghadap kaisar kemudian mohon ijen untuk pergi mengunjungi ibu kandungnya di utara. Kaisar menerimanya dengan singkat, kemudian dengan dingin pula memberi persetujuannya kepada pangeran itu untuk pergi ke utara. Memang sebaiknya kalau pangeran berdarah Mongol yang berbahaya ini pergi saja dan tidak usah kembali untuk selamanya, demikian pikir kaisar. Sesuai dengan siasat kaisar agar pemberontakan atau rencana pemberontakan pangeran Ceng Hon Hou itu dapat dipadamkan tanpa terjadinya perang saudara, maka pangeran ini pun dengan mudah saja dapat melalui penjagaan di utara, dengan berkendaraan kereta bersama Ciausi beserta sepasukan pengawalnya yang setia. Ciausi maklum bahwa dia bertindak ceroboh. Tanpa berunding dengan keluarganya, dengan ibu kandungnya, dia sekarang bergabung dengan pangeran Ceng Hon Hou ke utara. Dia maklum pula bahwa banyak terdapat bahaya dibalik tindakannya ini, namun dia sudah mabuk akan limpahan kasih sayang pangeran yang membuatnya tergila-gila itu maka dia seakan-akan melakukan tindakan itu dengan metu sengaja diperjamkan. Demi cintanya dia rela menghadapi apapun juga asalkan dia tidak akan terpisah dari samping pangeran yang telah menjadi suaminya itu. Kesenangan, terutama sekali kesenangan yang diperoleh dari pemuasan gejolak birahi, memang dapat membutakan mata, melumpuhkan kewaspadaan batin dan menyuramkan kesadaran. Betapa banyaknya tercatat di dalam sejarah bagaimana orang-orang besar, orang-orang gagah perkasa yang kokoh kuat batinnya, yang tidak tergoyah oleh godaan penawaran harta dan kedudukan mulia, tetapi akhirnya runtuh dan jatuh, hancur seluruh pertahanannya yang kokoh kuat, karena dilanda oleh godaan berupa kesenangan dan pemuasan birahi ini. Raja-raja besar terguling dari singgah sana mereka, pendeta-pendeta suci runtuh dari kesuciannya, wanita-wanita setia gugur dari kesetiaannya, semua hanya dikarenakan godaan kesenangan ini. Akan tetapi, mereka yang terseret oleh segala macam kesenangan, juga kesenangan yang timbul dari kenikmatan pemuasan birahi, adalah orang-orang yang berada di dalam keadaan tidak sadar. Orang-orang yang setiap saat sadar serta waspadakan dirinya sendiri, akan selalu melihat kenyataan sedalam-dalamnya hingga tak mudah tergelincir. Orang yang berada di dalam keadaan tidak sadar itu dimabuk oleh bayangan-bayangan kesenangan sehingga baginya yang kelihatan hanyalah bayangan atau gambaran akan kesenangan itu saja, maka dia mau terjun dengan nekat ke dalam kesenangan itu tanpa melihat bahwa dibalik segala macam kesenangan itu telah menanti rangkaian yang tak terpisahkan dari kesenangan itu sendiri, yaitu ketakutan dan kedukaan. Sebaliknya, orang yang selalu waspadat tentu akan melihat kenyataan itu, akan melihat kedukaan dan kesengsaraan yang sembunyi di balik sinar menyilaukan dari kesenangan, sehingga dia akan bertindak bijaksana dan cerdas, tidak memasuki kesenangan dengan metel, terpejam dan secara membutas saja. Hal ini dapat dilihat jelas kalau kita menghadapi makanan lezat. Orang yang tidak pernah waspadat terhadap dirinya sendiri, begitu melihat makanan, yang nampak olehnya hanya kelezatannya saja dan makanlah dia sepuas-puasnya, dan setelah perutnya sakit atau timbul akibat buruk dari makanan enak yang terlalu banyak itu, baru dia akan mengeluh panjang pendek dan menyalahkan si makanan lezat. Sebaliknya, orang yang setiap saat waspadat akan dirinya sendiri dan akan apa saja yang dihadapinya, melihat juga kelezatan itu akan tetapi di samping itu dia akan melihat pula akibat-akibat buruk yang menjadi rangkaian kelezatan itu sehingga tindakannya menjadi bijaksana, dia tidak terlalu gembul melainkan makan dengan hati-hati. Dan andai kata dia sampai terkena sakit perut sekalipun dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa, melainkan melihat jelas bahwa kesalahan itu adalah kesalahannya sendiri. Jelas sekali bedanya, bukan? Ini bukan berarti bahwa penulis menganjurkan supaya kita menolak kesenangan. Sama sekali tidak menganjurkan apa-apa, juga tidak mencelah apa-apa. Hanya ingin mengajak para pembaca untuk mempelajari apa dan bagaimana kesenangan itu, dan selanjutnya terserah. Ada macam-macam penangkapan dalam mempelajari sesuatu. Ada bermacam-macam pengertian. Mengerti arti kata-katanya saja, seperti biasa orang mengerti dan menikmati filsafat muluk-muluk lantas merasakan kesenangan dalam membicarakannya. Ini adalah pengertian yang tidak ada arti dan manfaatnya bagi kehidupan, karena pengertian makna kata-katanya saja hanya dipergunakan sebagai bahan perdebatan untuk memperebutkan kemenangan dan kebenaran kosong, seperti kosongnya kata-kata itu. Ada pula pengertian teoritis dan pengertian intelek yang diakui oleh batin, namun hanya sampai di situ saja, tidak disertai penghayatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula pengertian mendalam, mengerti yang disertai kesadaran dan kewaspadaan, pengertian ini menciptakan tindakan sendiri yang timbul dari kecerdasan. Untuk memperoleh pengertian yang terakhir inilah kita belajar. Pengertian yang tidak terpisah daripada tindakan. Bukan mengerti lalu bertindak untuk mencapai sesuatu. Melainkan mengerti kemudian bertindak melepaskan yang palsu, bukan untuk mencari keuntungan dari pelepasan itu, melainkan karena mengerti bahwa itu palsu. Simoi, aku benar-benar merasa bahagia sekali bahwa engkau dapat ikut bersamaku ke utara. Alangkah akan sedih hatiku andai kata engkau belum kembali dan aku terpaksa harus melakukan perjalanan sendiri. Si Osi menatap wajah tampan itu dan tersenyum, engkau adalah suamiku, pangeran. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Akan tetapi, apabila boleh aku bertanya, kemanakah kita sekarang ini hendak menuju? Ke istana Lembah Naga, istriku. Untuk sementara ini, kita akan tinggal di istana itu. Dan di sana pula, di Lembah Naga, akan diadakan pertemuan antara seluruh orang gagah di dunia kengkau itu, di mana aku akan membuktikan bahwa aku tak akan mengecewakan kalau mereka mau mengangkatku menjadi bengcu dan jago nomor satu di dunia. Tiaw Si mengerutkan alisnya. Akan tetapi, suamiku. Ku rasa amat tidak bijaksana kalau hendak mengangkat diri menjadi jago nomor satu di dunia. Di dunia ini terdapat banyak sekali orang pandai, akan tetapi tidak ada di antara mereka yang berani mengangkat diri menjadi yang paling pandai. Pangeran, yakin benarkah engkau bahwa ilmu kepandainmu sudah setinggi itu sehingga tidak akan ada yang dapat menandingimu? Cheng Hon Hou tersenyum bangga. Si Moe, tentu saja engkau meragu. Namun jangan engkau mengira bahwa kepandainanku sama dengan tingkatku ketika kita saling bertemu untuk pertama kali itu. Aku sudah mewarisi kepandainan dari buruku, Bu Beng Huk Cong, dan kiranya tidak mungkin aku dapat dikalahkan. Hem, mudah-mudahan begitu, kata Tiaw Si, akan tetapi alisnya masih berkeru tanda bahwa dia merasa bimbang. Han Hou maklum akan isi hati Tiaw Si. Dia lalu menyuruh kusir kereta menghentikan kereta itu. Kini mereka berada di lereng sebuah bukit. Pasukan pengawal berhenti dan menoleh heran, komandan pasukan lalu mendekatkan kudanya dengan kereta, memberi hormat dan bertanya, ada perintah apakah, pangeran? Berhenti dulu, beristirahat di sini sebentar kata pangeran Cheng Hon Hou dan dia lalu mengajak Tiaw Si untuk turun dari kereta, kemudian menggandeng tangan istrinya itu menjauhi kereta, ke tempat yang sunyi di padang rumput dekat puncak bukit itu. Si Moe, aku sengaja berhenti di sini untuk memperlihatkan kepadamu agar engkau tidak bimbang ragu lagi. Maksudmu, pangeran, engkau sudah mewarisi ilmu-ilmu dari Cien Ling Pai, karena engkau dibimbing sendiri oleh mendiang kagetmu, pendekar sakti Cia Keng Hong, ketua Cien Ling Pai, bukan? Ahaha, aku hanya mempelajari sedikit sekali dibandingkan dengan kepandaian mendiang kongkong. Betapapun juga, engkau adalah seorang pendekar wanita yang jarang tandingannya, dan termasuk orang yang memiliki kepandaian silat tingkat tinggi di waktu ini. Oleh karena itu, kepandaianmu cukup untuk menguji sampai di mana tingkat kepandaianku yang kau ragukan itu, istriku. Nah, sekarang engkau boleh mencoba untuk menggunakan seluruh kepandaian silatmu untuk menyerangku. Mari kita lihat, sampai berapa lama aku berhasil mencabut tusuk kondemu itu. Wajah Ciausi berseri-seri. Sebagai seorang wanita gagah, tentu saja dia paling senang bicara tentang ilmu silat, apalagi mencobanya. Eh, haha, untuk mencabut tusuk kondemu bukan hal yang mudah saja, pangeran. Itu melebih sulitnya merobohkan aku. Sebab untuk merobohkan aku banyak bagian tubuh yang dapat diserang dan sebaliknya, kalau saja aku mencurahkan perhatian dan pertahanan menjaga tusuk kondeku, mana mungkin engkau dapat mengambilnya? Suaminya tertawa. Itulah sebabnya maka aku sengaja hendak menguji diri sendiri. Kalau aku tidak dapat mengambilnya, anggap saja kepandaianku masih kurang jauh sekali dan aku pun tidak akan berani mencalonkan diri menjadi jago nomor satu di dunia. Ciausi mengerutkan alisnya yang bagus. Tentu saja dia tidak akan tega membiarkan suami yang tercinta ini gagal. Akan tetapi, bila dibiarkan berhasil dan kemudian suaminya menghadapi jagoan-jagoan liai, tentu akan berbahaya juga. Karena itu dia menjadi serba salah. Ciausi, jangan kau ragu-ragu dan jangan memandang rendah terhadap suamimu ini. Ketahuilah bahwa tingkat kepandaianku sekarang ini tak akan kalah oleh bekas suboku, Hek Hiat Moli sendiri, bahkan aku berani berkata bahwa tingkatku tidak lebih rendah daripada tingkat kepandaianku. Baiklah, Ciausi berkata. Akan tetapi, pangeran, jika sampai lima puluh jurus engkau tidak mampu mengambil tusuk kondeku dari kepalaku, apalagi kalau sampai aku dapat menyentuh bagian tubuhmu yang berbahaya, berjanjilah bahwa engkau tidak akan turut memasuki pemilihan jago nomor satu di dunia. Bagaimana? Baik, si Moli, jawab pangeran itu sambil tersenyum, penuh kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Nah, kau mulailah. Bersiaplah, pangeran. Lihat serangan. Ciausi mulai melakukan penyerangan dan dia bergerak cepat, menyerang ke bagian tubuh yang berbahaya. Tentu saja penyerangan itu tanpa disertai tenaga sinkang, hanya dilakukan cepat saja karena tujuannya hanyalah untuk sekedar menyentuh bagian tubuh berbahaya untuk mendapatkan kemenangan. Cheng Hon Hou yang melihat gerakan cepat sekali ini segera mengelak dan menangkis, kemudian membalas dengan sambaran tangan ke arah kepala yang dapat dilakan pula oleh Ciausi. Mula-mula, wanita lihai ini sengaja mengeluarkan ilmu silat San In Kun Hoat yang sangat hebat, yang hanya terdiri dari delapan jurus pilihan. Jurus-jurus ini dipergunakannya untuk menyerang dan mendesak suaminya, dan selama dia bertualang, jarang ada lawan yang mampu mempertahankan diri kalau dia menyerangnya dengan ilmu silat yang ampuh ini. Akan tetapi pangeran itu ternyata hebat bukan main. Gerakan-gerakannya aneh dan lincah lembut, dan setiap serangannya, sampai ke delapan jurus dari San In Kun Hoat itu digunakannya semua, selalu dapat dihilangkan dan ditangkis dengan mudah saja. Bahkan tidak hanya demikian, akan tetapi gerakan sepasang tangan suaminya itu sedemikian cepatnya sehingga beberapa kali hampir saja gelung rambutnya dapat disentuhnya. Ciausi merasa terkejut dan juga kagum sekali. Pangeran yang menjadi suaminya itu ternyata tidak membual, dan memang sudah memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat sehingga ilmunya San In Kun Hoat yang merupakan ilmu keturunan dari Cien Ling Pai itu sama sekali tidak berdaya terhadapnya. Karena itu kini Ciausi tidak lagi mencurahkan kepandayan untuk menyerang, melainkan untuk mempertahankan diri, mempertahankan agar jangan sampai tusuk kondengnya dapat dirampas oleh suaminya. Maka dia merubah gerakannya dan kini dia bersilat dengan ilmu silat Tait Kek Sin Kun yang gerakannya tenang dan mantap, tidak terlampau cepat akan tetapi mengandung daya tahan yang sekuat tembok benteng. Bagus. Ini tentu Tait Kek Sin Kun yang amat terkenal itu kata Cheng Hon Ho dan dia mempercepat gerakannya untuk merampas tusuk konde dari gelung rambut istrinya. Akan tetapi kemanapun dia bergerak, selalu dia menghadapi pertahanan yang kuat. Apalagi memang Ciausi telah memusatkan pertahanannya kepada kepala sehingga semua sambaran tangan pangeran itu dapat ditangkisnya. 30 jurus telah lewat dan taulah Cheng Hon Ho betapa kuatnya daya tahan dari ilmu silat istrinya itu dan kalau terus dilanjutkan, jangankan hanya 50 jurus, biarpun sampai 100 jurus kiranya akan sulitlah baginya untuk merampas tusuk konde itu. Dan dia mengerti bahwa istrinya akan mati-matian mempertahankan untuk memperoleh kemenangan, karena istrinya itu agaknya khawatir kalau-kalau dia memasuki pemilihan jago nomor satu di dunia, mengkhawatirkan keselamatannya, tentu. Istriku, kau hati-hatilah. Sebelum 10 jurus tentu tusuk konde itu sudah akan dapat ku rampas katanya. Ciausi hanya tersenyum dan menganggap suaminya itu berkelakar atau menyombong saja. Sudah 30 jurus dan belum mampu merampasnya, mana mungkin sekarang dalam 10 jurus akan dapat mengambil tusuk konde itu? Tiba-tiba Cheng Hon Ho mengeluarkan pekek nyaring lantas gerakannya berubah sama sekali. Sekarang setiap gerakannya mendatang angin berdesir, membuat pakaian Ciausi berkibar-kibar seperti dilanda angin besar. Wanita ini kagum dan terkejut, akan tetapi dia tetap mencurahkan semua daya tahan untuk melindungi kepalanya. Tiba-tiba saja tubuh pangeran itu berjungkir balik dan dia sudah memainkan ilmu hoktesin kun yang luar biasa, yang didapatnya dari kitab-kitab Bu Benghut Chou itu. Ciausi terkejut dan bingung sekali ketika yang menyerang ke arah kepalanya bukan dua tangan, melainkan dua buah kaki bersepatu. Akan tetapi dia tetap menangkis gerakan kaki itu. Tapi tiba-tiba dia merasa tubuhnya lemas. Kiranya jari tangan pangeran itu telah menotok bunggungnya dari bawah. Dan sebelum Ciausi roboh, pangeran itu sudah berdiri lagi, dengan kecepatan kilat tangan kirinya menangkap kedua tangan Ciausi yang dalam beberapa detik menjadi seperti lumpuh itu. Tangan kanannya menyambar ke arah tusuk konde dan pada detik berikutnya Ciausi sudah mampu bergerak kembali, akan tetapi tusuk kondenya telah terampas. Empat puluh jurus Cheng Hon Hou tersenyum sambil mengacungkan tusuk konde itu ke atas. Ciausi tersenyum dan merangkul pinggang suaminya, memandang penuh kagum. Ah, tidak ku sangka engkau sehebat ini, pangeran. Akan tetapi, betapapun lihai ilmu silatmu, lihai dan aneh dan hal itu harus kuakui, akan tetapi, bila mana engkau bertemu dengan lawan yang memiliki tenaga sinkang yang amat kuat, apakah ilmu silatmu itu akan dapat menandinginya? Cheng Hon Hou mencium istrinya lantas menusukan kembali tusuk konde itu ke gelung rambut istrinya, mematutnya, kemudian dia tersenyum sambil berkata, Kita tadi sudah saling menguji ilmu silat dan kelihayan gerakan. Kini, mari engkau menguji tenaga sinkang yang ku peroleh dari pelajaran-pelajaran rahasia itu, juga ilmu ginkangku. Sebagai cucu mendiang ketua Chin Ling Pai, tentu tenaga sinkangmu sudah sangat kuat, bukan? Nah, coba kah serang aku dengan tenaga sinkangmu, si Moi, tidak seperti tadi, engkau hanya mengandalkan kecepatan gerak saja. Chiao Chi menggelengkan kepala. Main-main dengan tenaga sinkang untuk saling serang adalah amat berbahaya. Maksudku bukan saling serang, sayang, melainkan hanya mengukur kekuatan sinkang masing-masing. Baiklah kalau begitu, biar kita mengukur sinkang dengan mempermainkan sehelai daun, Chiao Chi berkata gembira dan wanita ini lalu mengambil sehelai daun kering. Kita lihat berapa tinggi kita masing-masing dapat menahan daun ini. Dia melemparkan daun itu ke atas dan cepat menggerakkan tangan yang terbuka ke atas, seperti orang menyangga. Daun yang dilempar ke atas itu tentu saja melayang-layang ke bawah, akan tetapi begitu Chiao Chi menggerakkan tangan, daun itu langsung tertahan, bahkan naik lagi ke atas. Wanita muda itu terus menggerak-gerakan dua tangannya yang tergetar, penuh tenaga sinkang. Sehelai daun kering itu terus naik sampai setinggi tiga meter dan bergerak-gerak laksana seekor kupu-kupu, setiap mau melayang turun seperti tertahan oleh tiupan angin dari bawah. Sesudah melihat bahwa daun itu tidak naik lebih tinggi lagi, pangeran Cheng Hon Hou berseru, Bagus sekali, si moi. Sinkangmu cukup hebat. Biar ku naikkan lagi daun itu. Dia pun lantas menggerakkan sebelah tangan, yaitu tangan kirinya ke arah daun itu dan seperti disambar angin yang amat kuat, tiba-tiba daun itu meluncur naik ke atas. Melihat ini, Chiao Chi terkejut dan kagum bukan main, maka dia lalu menurunkan kedua tangannya dan melangkah mundur, mengusap keringatnya yang membasahi dahi dan leher. Dia melihat betapa hanya dengan tangan kiri saja pangeran itu mampu membuat daun itu naik dan naik terus. Hampir dia tidak dapat percaya ketika daun itu terus melayang naik setiap kali pangeran itu menggerakkan tangan kirinya hingga akhirnya daun itu melayang-layang setinggi belasan meter. Benar-benar merupakan demonstrasi tenaga Sinkang yang selamanya belum pernah dilihatnya. Kini dia mulai percaya bahwa pangeran yang sudah menjadi suaminya itu tidak membuat pada saat mengatakan bahwa dia tidak kalah lihai dibandingkan dengan mendiang ketua Cien Ling Pai. Sukar diukur lagi betapa kuatnya Sinkang pangeran itu yang dapat membuat daun melayang-layang sampai belasan meter tingginya itu. Tiba-tiba pangeran itu menyusulkan tangan kanannya. Kini kedua tangan dengan telapak tangan di atas itu bergerak-gerak dan tiba-tiba bergerak ke bawah. Daun yang ringan itu pun tiba-tiba saja meluncur ke bawah bagaikan sepotong batu yang berat. Setelah dekat, pangeran itu mengebutkan tangannya dan daun itu lenyap lalu berhamburanlah tepung halus. Ternyata daun itu telah dipukul dengan pukulan jarak jauh hingga hancur menjadi seperti tepung. Ceng Hon Hou menoleh kepada Ciausi sambil tersenyum bangga. Nah, bagaimana pendapatmu, Sim Yoi? Ciausi merangkul dengan penuh kebanggaan dan kasih sayang. Engkau hebat sekali, pangeran, engkau sungguh hebat bukan main, katanya. Nah, dalam hal ilmu silat dan singkang agaknya engkau sudah mulai percaya kepadaku. Kini akan ku perlihatkan ginkang yang sudah ku pelajari. Kau boleh menyerangku secepat mungkin dan aku tak akan menangkis, tapi menggunakan ginkang untuk menghindarkan semua seranganmu. Kau boleh mempergunakan pedangmu. Akan tetapi Ciausi tentu saja tidak mau mencabut pedangnya, melainkan mengambil sebatang ranting pohon. Biar aku menggunakan ini saja, katanya dan mulailah dia menyerang dengan gerakan secepat mungkin. Maka terjadilah keandahan ini. Pangeran Ceng Hon Hou membergunakan ilmu langkah pat kuapo akan tetapi karena dia telah mempunyai ginkang yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Bu Benghut Cong, Maka gerakan-gerakan yang sangat aneh itu membuat tubuhnya seakan-akan naik sepatu roda, bergeser ke sana kemari dengan cepat bukan main dan kemanapun ranting itu menyambar tubuhnya seperti telah lebih dulu terdorong oleh angin gerakan ranting itu, dan selalu dapat menghindarkan dengan lebih cepat lagi. Sampai puluhan jurus Ciausi menyerang, akan tetapi selalu mengenai tempat kosong. Akhirnya dia membuang ranting itu dan merangkul suaminya penuh kebanggaan. Sambil bergandeng tangan mereka kembali ke tempat para pasukan pengawal menanti, lalu mereka memasuki kereta. Pangeran itu memerintahkan agar pasukan bergerak lagi, dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke Lembah Naga. Di sepanjang perjalanan, sepasang pengantin baru itu tiada henti-hentinya bermain cinta, mencurahkan semua perasaan rindu mereka dengan penuh kemesraan. Ciausi makin tergila-gila kepada pangeran Cheng Hon Hou, sebaliknya Seng pangeran itu pun semakin mendalam rasa cintanya terhadap wanita ini, sama sekali berbeda dengan perasaannya terhadap semua selir yang pernah menghiburnya. Diam-diam dia sudah mengambil keputusan bahwa Ciausi adalah calon permaisurinya, dan kalau memang istrinya ini menghendaki, selamanya dia tidak akan mengambil selir pun tidak mengapa. Seorang Ciausi saja sudah cukup baginya, sudah mewakili seluruh wanita di dunia ini. Beberapa pekan kemudian, di luar tembok besar, sesudah melalui padang tandus penuh pasir, Sin Leong mulai mendaki pegunungan yang menghadang panjang di depan. Mulailah dia bertemu dengan pohon-pohon di hutan setelah berhari-hari dia melalui dataran tandus mengering itu. Tujuannya hanya satu. Mencari dan menemukan kembali Bicu. Rintangan apapun akan diterjangnya dan dia ingin cepat-cepat sampai di lembah naga untuk menemui pangeran Cheng Hon Hou seperti tersebut dalam surat yang ditinggalkan oleh penculik Bicu yang diduganya tentulah Kim Hong Li Unyo orangnya. Oleh karena dia ingin cepat-cepat tiba di lembah naga, maka dia melakukan perjalanan cepat dan tidak mau tertunda di tengah jalan. Dalam waktu beberapa pekan saja tubuh Sin Leong sudah menjadi kurus karena kurang makan dan kurang tidur. Sukar baginya untuk dapat tidurnya maupun makan enak karena dia selalu teringat kepada Bicu dan setiap kali teringat kepada kekasihnya itu, timbulah kegelisahan hebat dalam hatinya. Dia ingin cepat-cepat sampai di lembah naga untuk segera melihat bagaimana keadaan kekasihnya itu. Tidak dapat dia bayangkan apa yang akan terjadi kalau sampai ada orang berani mengganggu Bicu. Ngeri dia memikirkan kemungkinan ini. Dia sama sekali tidak tahu bahwa begitu dia muncul di luar tembok besar, jejaknya telah diketahui. Semenjak berada di lembah naga, diam-diam pangeran Cheng Hong Hong telah mempersiapkan segala sesuatu, bahkan sudah memasang mat-mat di setiap tempat dari luar tembok sampai ke lembah naga sehingga dia akan tahu lebih dulu siapa yang akan datang dari selatan ke lembah naga. Meskipun pertemuan besar dunia Cheng Hong belum dimulai, akan tetapi dia telah memasang orang-orangnya untuk mengamati dengan teliti. Oleh karena itu, maka kedatangan Xin Leong telah lebih dulu diketahuinya. Selama berada di lembah naga, untuk meyakinkan hatinya, Cheng Hong Hong juga telah menguji kepandainya sendiri. Secinya, Kim Hong Lee Unyuh hanya dapat bertahan sampai 30 jurus saja melawan dia. Sedangkan bekas Subo-nya, yaitu Hek Hyat Moli, juga akhirnya menyerah setelah menghadapinya sampai 100 jurus. Maka yakinlah dia akan kekuatannya. Sesudah Cheng Hong Hong mendengar berita kedatangan Xin Leong, dia cepat menyuruh Hek Hyat Moli untuk menghadang. Harap Subo suka mencoba dan menguji kepandain pemuda itu agar aku dapat mengukur sampai di mana kelihayan calon pembantu utamaku itu. Cheng Hong Hong berkata dengan girang, suci, harap kau perkuat penjagaan pada sekeliling istana untuk menjaga segala kemungkinan. Bocah yang menjadi adik angkatku itu memang orang aneh. Mungkin saja dia akan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bicu sudah berada di dalam isana itu. Dia diperlakukan dengan baik, bagaikan seorang tamu agung, akan tetapi tetap saja darah ini merasa sengsara dan kalau saja di situ tidak ada Chiausi, tentu dia sudah mengamuk dan nekat mempertaruhkan nyawanya. Chiausi terus menghiburnya dan berusaha menyadarkan bahwa pangeran tidaklah jahat, bahwa pangeran adalah kakak angkat Sin Leong dan pangeran berusaha agar Sin Leong suka membantunya mengumpulkan orang-orang Cheng Hong. Percayalah kepadaku, Bicu. Engkau tahu bahwa aku adalah cucu ketua Chin Ling Pai yang sejak dahulu merupakan keluarga pendekar dan pahlawan, oleh Kaisar Lalim dituduh pemberontak lantas dikejar-kejar sebagai orang pelarian. Dan untung ada pangeran Cheng Hong Hou yang membebaskan mereka, dan kini pangeran yang sudah menjadi suamiku itu ingin mengajak orang-orang gagah dunia Kang Hou untuk bangkit melawan Kelaliman Kaisar. Demikian antara lain Chiausi membujuk. Akhirnya, terutama melihat kehadiran wanita perkasa itu di sana, Bicu dapat menahan sabar dan menanti kedatangan Sin Leong yang katanya sudah diundang datang ke tempat itu. Betapapun juga, dia merasa gelisah sekali, amat rindu kepada Sin Leong dan takut kalau-kalau pemuda kekasihnya itu mengalami kecelakaan. Demikianlah, pada waktu Sin Leong memasuki hutan pertama setelah berhari-hari melalui padang tandus, tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu di hadapannya sudah berdiri seorang nenek bermuka hitam yang menyeramkan. Sin Leong terkejut bukan main, akan tetapi juga marah ketika mengenal nenek itu. Hek Hiat Moli nenek iblis terkutuk bentaknya marah, karena pada saat itu dia bukan hanya teringat akan Bicu yang dia pikir. Tentu diculik oleh nenek ini bersama Kim Hang Li Uniyo, akan tetapi juga teringat betapa kematian kongkongnya yang amat disayang dan dihormatinya, yaitu mendiang ketua Chin Ling Pai, Tia Keng Hong, disebabkan oleh nenek ini dan murid perempuannya itu. Hek Hiat Moli mengedip-ngedipkan matanya yang tinggal sebelah kanan saja itu, bibirnya sebetulnya tersenyum akan tetapi karena sudah peyot dan tak bergigi maka nampaknya malah cemberut. Bocah lancang, kesinilah kalau ingin mampus. Sin Leong sedang dalam keadaan gelisah dan duka, oleh karena itu kenekatannya sudah memuncak. Dan kini, bertemu dengan orang yang dianggap satu di antara musuh-musuh besarnya ini, dia tidak mau banyak cakap lagi. Dia lalu mengeluarkan pekek dasyat dan terus menubruk sambil melakukan serangan yang hebat, cepat laksana kilat menyambar dan dasyat seperti halilintar meledak di atas kepala lawan. Hek Hiat Moli juga berteriak nyaring dan menangkis dengan lengan kirinya yang memakai gelang, sedangkan tangan kanannya yang dibuka membentuk cakar telah menyambar ke arah dada Sin Leong, bagaikan cakar elang yang hendak merobek dada mencengkeram keluar jantung lawan. Sin Leong maklum akan kelihayan lawan, maka sambil cepat mengelak mundur, kemudian dia balas menyerang dengan sepenuh tenaganya. Akan tetapi nenek itu tidak menangkis, melainkan tiba-tiba menjatuhkan diri di depan kaki Sin Leong. Selagi pemuda ini merasa heran, dia sudah mencelat dari bawah dan mencengkeram ke arah bawah pusar. Tentu saja Sin Leong terkejut bukan main. Tak disangkanya nenek itu memiliki akal curang seperti itu dan gerakannya cepat sekali, maka dia pun segera meloncat dan membalikan tubuhnya untuk mengelak. Namun nenek itu sudah melayang dan mengejarnya dengan tubrukan dari belakangnya. Mengerikan sekali gerakan nenek yang sakti ini dan meskipun Sin Leong sudah memutar tubuh menangkis, tetapi tetap saja tangan kanan nenek itu sudah menempel pada pundak kirinya. Bukan sembelarang menempel, melainkan mencengkeram dengan kekuatan yang luar biasa dasyatnya. Otomatis tubuh Sin Leong mengerahkan Sinkang dan ilmu T.K.H.I.I.Beng bergerak langsung dari dalam pusar ke pundak. Ihaha! T.K.H.I.I.Beng nenek itu berseru. Maka seketika tenaga Sinkangnya berhenti mengalir dan dengan gerakan cepat dia dapat melepaskan tangannya dari pundak pemuda itu yang mempunyai daya menyedot yang hebat sekali. Kembali nenek itu menyerang dengan dasyat, menggunakan cengkeraman kedua tangannya yang seperti cakar Garuda itu, dan yang diserangnya adalah bagian-bagian berbahaya yang kiranya tidak dapat dilindungi oleh T.K.H.I.I.Beng. Sekarang Sin Leong telah bersikap hati-hati sekali, maklum akan kelihayan lawan. Dengan gerakan Taik Kek Sinkun dia dapat mempertahankan dirinya dengan baik, bukan hanya mengelap dan menangkis, melainkan juga membalas dengan tamparan-tamparan yang mengandung tenaga amat kuat karena dia juga telah membalas dengan pukulan-pukulan T.K.H.I.Beng yang didapatnya dari Mendiang Kuk Beng Lama. Tenaga Sinkang dari Sin Leong memang kuat bukan kepalang, karena dia telah menerima penguperan tenaga ini dari Mendiang Kuk Beng Lama. Tenaganya sendiri yang ditambah tenaga kakek sakti itu telah dimatangkannya pula ketika dia mempelajari ilmu-ilmu dari Bu Beng Hucong, karena itu pada saat ini tingkat kekuatan yang ada pada diri pemuda ini setidaknya tidak kalah kuat dibandingkan dengan tenaga Kuk Beng Lama ketika masih hidup. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Hek Hiat Moli terkejut bukan main melihat kenyataan betapa dalam hal adu tenaga, dia tidak sanggup menandingi pemuda itu dan kedua tangannya selalu terpental kalau bertemu dengan lengan pemuda itu. Akan tetapi, pada lain pihak, Sin Leong juga terkejut ketika tiap kali dia berhasil menampar atau memukul. Baik tamparan maupun pukulannya yang mengenai sasaran dengan tepat itu membalik seperti mengenai tubuh dari karat yang amat kuat. Ternyata nenek itu memiliki kekebalan yang sangat luar biasa. Setiap kali dipukul, bukan hanya tangannya sendiri yang terpental, bahkan nenek itu masih terkekeh mencertawakan dia. Sin Leong menjadi semakin marah dan merasa penasaran. Dia harus mengalahkan dan merobohkan nenek itu lebih dulu sebelum dia dapat mengharapkan untuk menyelamatkan Bicu. Maka dia lalu mengeluarkan pekek yang dasyat dan tiba-tiba gerakannya berubah sehingga nenek itu terkejut sekali. Hek Hiat Moli melihat betapa begitu mengeluarkan pekek dasyat, pemuda itu kelihatan penuh wibawa, kedua matanya mencorong laksana metemalaikat dan tubuhnya tergetar dan nampak seolah-olah bertambah besar, kemudian gerakan pemuda itu kelihatan aneh sekali. Tiba-tiba pemuda itu menyerangnya dengan gerakan yang aneh, kedua lengannya bergerak, yang kanan menghantam ke arah langit ada pun yang kiri menghantam ke arah bumi. Itulah salah satu jurus dari Homo Capsa Chiang yang dipelajarinya dari Bu Benghut Kau. Selagi Hek Hiat Moli terkejut dan heran, juga bingung menyaksikan serangan aneh yang sama sekali tidak ditujukan kepadanya itu, mendada ada angin menyambar dari depan. Angin itu berpusing karena datang dari arah atas dan dari bawah, yang diakibatkan oleh gerakan membalik dari kedua tangan pemuda itu dan dia merasa seperti digulungkan oleh pusingan angin pukulan itu. Hek Hiat Moli terkejut bukan kepalang, cepat dia berusaha untuk meloncat mundur dan menangkis, akan tetapi dia tidak mampu keluar dari pusingan angin itu dan biarpun dia berhasil menangkis kedua tangan lawan, tetap saja tubuhnya terpental jauh. Bukan main kagetnya Hek Hiat Moli. Biarpun tubuhnya kebal dan dia tidak terluka, namun karena terbanting dan bergulingan, tubuhnya yang sudah tua itu terasa sakit-sakit dan pandang matanya yang tinggal sebuah itu pun berkunang, kepalanya agak pening. Tahulah dia bahwa pemuda ini benar-benar lihai luar biasa. Baru kurang lebih lima puluh jurus saja dia sudah dibikin terguling-guling seperti itu. Dia tidak takut, akan tetapi dia enggan untuk dijatuh membangunkan seperti itu, hal yang amat memalukan bagi seorang tokoh yang tua dan berkedudukan tinggi seperti dia. Apalagi, tugasnya memang hanya menguji, maka dia merasa sudah cukup lantas berloncatanlah nenek itu ke belakang lalu melarikan diri dengan secepatnya meninggalkan Sin Leong. Sin Leong tidak mengejar. Memang nenek itu harus dibunuhnya untuk membalas kematian kongkongnya, akan tetapi sekarang yang terpenting baginya adalah menemukan kembali dan menolong Bicu hingga selamat. Baru kemudian dia akan mencari musuh-musuhnya. Para musuhnya adalah Hak Hiat Mo Li yang harus dibunuhnya untuk membalas kematian kongkongnya, dan juga Kim Hang Li unil pembunuh dari ibu kandungnya. Tapi sekarang, yang paling perlu adalah menolong Bicu. Maka Sin Leong lalu melanjutkan perjalanannya dengan secepatnya menuju ke lembah naga. Apabila tidak ada halangan, dua hari lagi dia akan tiba di lembah naga. Maka dia lalu melakukan perjalanan secepatnya dan walaupun dia tidak bernafsu, akan tetapi dia memaksa diri untuk makan buah-buahan dan daging ayam hutan yang ditangkap serta dipanggangnya karena dia maklum bahwa dia akan menghadapi lawan-lawan yang amat tangguh dan bahwa dia membutuhkan banyak tenaga untuk menolong Bicu. Oleh karena itu dia harus menjaga kesehatan tubuhnya, harus makan agar jangan sampai tubuhnya lemas ketika dia membutuhkan tenaganya nanti. Dua hari kemudian tibalah dia di perbatasan lembah naga. Dia tiba di luar rawa bangkai yang kini telah berubah keadaannya. Melihat hutan-hutan dan bukit-bukit di sekitar tempat itu, diam-diam Sin Leong merasa terharu. Inilah tempatnya. Disinilah dia terlahir dan dibesarkan. Semua tempat itu, bahkan semua pohon besar di sana itu, kelihatan amat indah dan amat dikenalnya, seperti para sahahat lama yang sekarang sedang mengeluh-eluhkan kedatangannya kembali dengan melambai-lambaikan ranting-ranting dan daun-daunnya yang tertiup angin. Teringat dia akan gerombolan kera besar kecil yang dahulu menjadi sahabat-sahabatnya, bahkan keluarganya karena dia adalah anak pungut seekor kera besar. Teringat semua itu, naik sedu sedang dari dadanya lalu berhenti ditenggorokan, membuat dia memandang termenung ke arah hutan, dan timbul hasratnya ingin memasuki hutan itu untuk mencari sahabat-sahabatnya itu. Dia merasa betapa amat kerasan dia berada di sekeliling tempat ini, seakan-akan seorang perantau yang sudah lama pergi dan kini kembali ke kampung halamannya, mengingatkan daatkan semua bayangan kehidupannya di waktu dahulu. Namun bayangan Bicu tiba-tiba membuyarkan semua itu. Keharuan serta kegembiraan yang dirasakan tadi sudah lenyap, terganti pula oleh kekhawatiran akan keselamatan Bicu. Teringat akan ini, cepat dia berlari lagi ke depan memasuki hutan kecil di luar lembah naga. Akan tetapi, kembali dia harus berhenti dan memandang ke depan. Akan tetapi sekali ini bukan berhenti untuk memandang penuh pesona kepada tempat yang sangat dikenalnya itu, melainkan untuk memandang dengan sinar matu mencorong dan berapi kepada orang pemuda tampan dan mewah pakaiannya yang berdiri menghadangnya sambil tersenyum manis itu. Ceng Hon Ho, akan tetapi, Sin Leong tidak terpengaruh dengan senyum manis itu. Kemarahannya sudah menyesak di dada dan begitu bertemu, dia lantas berkata dengan suara kaku dan penuh kemarahan, Hong Ko, bila sekali ini engkau tidak membebaskan Bicu, biarlah aku akan mati-matian mengadu nyawa denganmu. Lalu dengan sikap mengancam dia mendekati pangeran itu. Han Hong tersenyum, hatinya amat senang mendengar betapa pemuda perkasa itu masih menyebutnya Hong Ko. Dia tadi sudah mendengar pelaporan dari Hek Hiat Moli yang mengatakan bahwa pemuda itu memang lihai dan patut menjadi pembantu utama Seng Pangeran. Nenek itu tidak menceritakan betapa dia sudah dibikin roboh hingga terguling-guling oleh pemuda itu. Bahkan pada waktu ditanya oleh Seng Pangeran bagaimana pendapatnya tentang tingkat kepandainya dan tingkat kepandainan Sin Leong, Hek Hiat Moli menjawab bahwa Seng Pangeran masih lebih unggul, sungguh pun tak banyak selisihnya. Berita ini membuat Han Hou girang sekali dan makin besarlah keinginan untuk dapat menarik Sin Leong sebagai sekutu dan pembantunya. Maka cepat dia menyambut, dan semakin gembira lah hatinya mendengar betapa dalam kemarahannya, Sin Leong masih menyebutnya Hong Ko, tanda bahwa pemuda itu masih tidak melupakannya bahwa mereka berdua pernah mengangkat saudara. Cheng Hon Hou membelalakan sepasang matanya dan memperlihatkan sikap terheran-heran, kemudian mendekati dan membuka kedua lengannya sambil berkata, Aih hai, mengapa engkau menduga-duga yang demikian buruknya terhadap diriku, Leong Teh? Kita adalah kakak beradik angkat, sudah seperti kakak dan adik kandung saja dan kita sudah banyak saling bantu, mana mungkin aku ingin menyusahkanmu? Sin Leong teringat akan peristiwa ketika dia dan Bicu terjatuh ke dalam jurang, maka dia berkata dengan suara dingin, Hem, tidak perlu membujuk lagi, Pangeran. Engkau tidak hanya menyusahkan aku berkali-kali, akan tetapi bahkan nyaris membunuhku baru-baru ini. Aku datang bukan untuk mendengarkan ucapan manis dan bujukan palsu, melainkan untuk menuntut agar engkau membebaskan Bicu, kembali terdengar ancaman di dalam suara ini dan kini Sin Leong tidak lagi menyebut Hou Kou, melainkan Pangeran, karena hatinya sudah panas dan marah sekali. Pangeran Cheng Hon Hou tersenyum, Ahaha, engkau salah mengerti, Sin Leong. Peristiwa yang lalu terjadi karena salah pengertian. Engkau begitu keras hati. Akan tetapi kalau kau menganggap aku bersalah, maka biarlah aku minta maaf. Tahukah engkau betapa aku menangisimu ketika engkau terjun ke dalam jurang itu? Dan aku sengaja menyuruh bekas suci dan sumbuku untuk mencarimu sampai dapat. Lalu, untuk menebus semua kesalahpahaman itu, engkau menyuruh menculik Bicu dan memancingku datang ke sini Sin Leong berseru dengan penuh kemarahan. Cheng Hon Hou mengangkat kedua tangannya ke atas. Tenang dan sabarlah, Leong T. Aku bersumpah. Bicu dalam keadaan selamat dan baik-baik saja, sekarang dia menjadi tamuku yang terhormat. Dengarlah baik-baik terlebih dahulu. Memang aku menyuruh suci untuk membawa nona Bicu ke sini, memang dengan maksud agar engkau menyusul ke sini. Akan tetapi bukannya dengan maksud buruk, sama sekali tidak, Leong T. Melainkan karena aku membutuhkan bantuanmu dan tidak ada jalan lain untuk membujukmu. Hem, engkau memang curang. Selalu mempergunakan Sandra untuk memaksaku. Akan tetapi kali ini jangan harap engkau dapat memaksaku melakukan sesuatu, Hong Ko. Bukan engkau lagi yang mengajukan syarat, melainkan aku. Syaratku, bebaskanlah Bicu baik-baik kemudian biarkan kami pergi, jika tidak, aku pasti akan mengadu nyawa untuk menyelamatkannya, dengan taruhan selembar nyawaku. Ah, engkau memang gagah perkasa sekali, Leong T. Dan aku juga tahu, aku sudah mendengar dari nona BHA Bicu betapa engkau dan dia telah saling jatuh cinta. Aku tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Akan tetapi aku sekarang bukanlah pangeran Cheng Hon Hou yang kemarin-kemarin, Leong T. Aku telah mengambil keputusan untuk menentang kaisar yang lalim, dan aku telah menjadi kakak iparmu sendiri. Apa tanda seru? Apa maksudmu? Sin Leong tentu saja terkejut dan merasa heran bukan main mendengar ucapan itu. Dia menatap tajam penuh selidik karena hatinya bertanya-tanya, permainan apa lagi yang dilakukan oleh pangeran yang curang dan licik ini? Cheng Hon Hou tertawa. Adikku, engkau bukan hanya adik angkatku, akan tetapi juga adik iparku. Ketahuilah bahwa sekarang aku sudah menjadi cucu mantu dari mendiang kongkongmu, yaitu Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai. Ah tentu saja Sin Leong sama sekali tidak percaya dan menganggap pangeran ini hendak menipu dan membohonginya. Tentu engkau tidak percaya, namun sebentar lagi engkau akan bertemu sendiri dengan Piao Chimu itu. Dengar baik-baik, Sin Leong, aku sekarang sudah menjadi suami dari Li Chiausi. Engkau tentu mengenal nama itu, bukan? Diam-diam Sin Leong terkejut bukan main, lantas teringatlah dia akan pertemuan antara pangeran itu dengan Li Chiausi pada waktu dia sedang mengantar pangeran itu untuk mencari Ong Yang Busuk. Terima kasih telah menonton!